Adanya jembatan ambles di jalur Pantura, lamongan beberapa waktu lalu berdampak pada aktivitas bus dengan jurusan Bojonegoro Surabaya maupun sebaliknya. Seperti yang terpantau di terminal tipe A, Rajekusi Bojonegoro, amblesnya jembatan tersebut membuat waktu tempuh bus lebih lama atau bertambah sekitar 45 menit. Sebelumnya, rata-rata 3 jam dan kini menjadi 3 jam 45 menit. Kepala terminal Rajekusi Bojonegoro, Budi Sugiharto mengatakan, setelah adanya jembatan ambles, bus dari arah Surabaya menuju ke Bojonegoro harus memutar melewati jalur alternatif mulai dari kota lamongan hingga tembus ke babat. Sementara itu, bus dari Bojonegoro ke Surabaya masih seperti semula atau menggunakan sisi jembatan yang tidak ambles. Untuk jembatan yang ambrol di lamongan, yaitu jembatan Nga Gli, itu ada dua alternatif, yaitu bisa lewat Tunisja Lamongan atau lewat Kedung Pering. Kedung Pering nanti bisa cukup Sugiyo, nanti habis dari Sugiyo, terus sampai terminal Lamongan. Input sementara dari kubis Dali Prima yang berangkat tadi pagi, untuk jurusan Bojonegoro, Surabaya berangkatnya aman, karena itu dibuat satu arah. Sedangkan baliknya, baliknya ke sini itu lewat terminal Lamongan, terus diarahkan lewat Unisda. Unisda Lamongan, Sukogaddi, nanti Kucuk sampai Mbakba. Sudah jam molor sekitar 45 menit. Itu keberangkatan ya, molor. Maksudnya molor keberangkatan? Perjalanan. Oh, perjalanan baliknya ya? Nah, biasanya kan 3 jam. Itu 3 jam 45 menit. Itu yang dari Surabaya ke Badaneperawa ya? Betul.